Hai teman-teman, saya disini akan menyampaikan sedikit informasi mengenai step-by-step vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca di rumah sakit Karolus Salemba. Yang ingin tahu detail step-by-stepnya seperti apa, simak video ini ya. Langkah pertama, kalian harus registrasi dulu di website tiket.com untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Setelah daftar, kalian akan mendapatkan form etiket seperti ini. yang akan dikirim via email. Untuk pendaftaran ini gratis ya, tidak dipungut biaya spesial pun. Setelah konfirmasi, selanjutnya loket etiket walk-in ini harus diperlihatkan kepada petugas. Bisa di-print out ataupun cukup dilihatkan pakai handphone. Dengan dicantumkan KTP kalian, lebih baik KTP dimasukkan ke saku karena setiap step-by-stepnya, KTP akan selalu dicek di tiap postnya. Setelah dicek etiketnya, sudah sesuai dengan identitas kita, selanjutnya cukup mengikuti arah panah yang diberikan petugas untuk menuju proses vaksinasi. Di sinilah, kita dimulai menunggu untuk antri proses vaksin. Yang berusia di atas 50 tahun, diberikan prioritas khusus untuk vaksin terlebih dahulu dan diberikan tempat duduk di area paling depan. Kemudian, di sini kita mengisi form yang isinya data diri dan riwayat kesehatan kita. Di dalam ruangan sudah disediakan alat tulis, tapi lebih baik saya anjurkan untuk bawa pulpen sendiri ya. Pendataan sudah selesai, kita diarahkan untuk menuju lantai 6, yang di mana proses vaksinasi itu dilakukan. Kita menunggu di area ini untuk antri naik lift ke lantai tersebut, kurang lebih setiap 5 orang. Lagi-lagi, di sini KTP harus diperlihatkan kembali ya. Beginilah ruangan vaksinasi dilakukan. Sebelumnya, kita ditensi dahulu dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak. Di lingkungan ini, tidak diperbolehkan untuk membuka masker. Jadi, lebih baik kalian persiapkan dahulu untuk makan dan minum yang cukup sebelum proses vaksinasi ini selesai. Setelah proses vaksinasi ini selesai, kalian akan diobservasi khawatir ada gejala dari vaksin itu sendiri. Di sini juga kalian bisa sekalian scan barcode untuk proses vaksin kedua. Yang kurang lebih tampilannya sama seperti vaksin pertama, hanya merubah tanggal. Kalian juga diberi obat paracetamol untuk meredakan efek sesudah vaksin. Untuk detail efek sampingnya bisa dilihat di foto ini ya. Oke, proses vaksinasi sudah selesai. Kita kemudian diarahkan kembali ke lift. Di lift pun sama, tetap harus jaga jarak mengikuti stiker yang sudah disediakan. Akses lift ini hanya bisa sampai basement 1. Jadi, jika ada yang parkir di B2 atau B3, bisa disambung menggunakan tangga. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.